Sampai jumpa di video selanjutnya. Seperti inilah kondisi rumah warga yang ambruk akibat tergerus longsoran tanah dan bebatuan dari tebing setinggi 300 meter di empat kampung yaitu Kampung Pasarean, Munjul, Belendung, dan Kampung Cikadu, Desa Karangnunggal, Kecamatan Cibaber, Kabupaten Cianjur. Bencana alam longsor terjadi bersamaan dengan tingginya intensitas hujan di daerah tersebut sejak siang hingga minggu sore. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun mengakibatkan 20 rumah warga rusak berat serta 67 rumah rusak ringan. Menurut warga dari mulai jam 11 malam sudah terjadi hujan dan kebetulan pada saat itu sedang dilakukan kegiatan pengajian, ada kegiatan rajaban sehingga para warga masyarakat kebetulan meninggalkan rumahnya dan mengikuti kegiatan pengajian. Kemudian pada pukul 1 malam mulai terjadi longsor, lumpur, dan batu yang menimpa beberapa rumah warga. Dan berdasarkan laporan yang sudah masuk pada kami sampai dengan jam tadi 10 pagi, terdapat kurang lebih 20 rumah yang mengalami rusak berat, sedangkan yang mengalami rusak sedang dan ringan itu lebih dari 10. Kini sebagian warga yang terdampak longsor mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sedangkan untuk lokasi longsor, pihak kecamatan sudah berkoordinasi dan mendatangkan alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum untuk membersihkan material longsoran agar akses sosial dan ekonomi warga bisa kembali normal.